PASLON Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kota Balikpapan resmi menggelar acara pengundian nomor urut pasangan calon, paslon, wali kota dan wakil wali kota untuk Pilkada Serentak 2024 pada Sabtu, 22 September 2024. Acara tersebut berlangsung di kantor KPU Balikpapan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para paslon beserta tim pendukung dan partai pengusung. Dari tiga paslon yang bertarung dalam Pilkada Balikpapan, pasangan petahana Rahmat Masud yang berpasangan dengan Bagususetio memperoleh nomor urut 1. Rahmat Masud, yang saat ini menjabat sebagai wali kota Balikpapan, diwakili oleh ketua tim pemenangannya, Edi Salasa dalam acara tersebut, menunjukkan betapa solidnya dukungan terhadap kandidat yang telah lama diandalkan oleh masyarakat kota ini. Selain Rahmat Masud, pasangan Dr. Randy Susiswa Ismail dan Edi Sunardi Darmawan berhasil mendapatkan nomor urut 2, sementara pasangan Muhammad Sabani dan Syukri Wahid harus puas dengan nomor urut 3. Ketua KPU Kota Balikpapan, Prakoso Yudholono, menjelaskan bahwa proses pengundian nomor urut tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah. Rapat pleno terbuka yang diselenggarakan hari ini merupakan bagian penting dari tahapan Pilkada yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, e-ungkapnya. Ia menambahkan bahwa pengundian nomor urut ini juga telah dituangkan dalam berita acara nomor 287 PL 023 BA 6471 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta Pilkada Balikpapan 2024. Dalam penetapan tersebut, KPU secara resmi menetapkan nomor urut untuk ketiga paslon. Nomor urut 1 diberikan kepada Rahmat Masud Semi dan calon wakilnya Dr. Insinyur Bagususetio, MM. Sementara itu, nomor urut 2 menjadi milik Dr. Randy Susiswa Ismail yang berpasangan dengan Edy Sunardi Darmawan C. Dan nomor urut 3 jatuh kepada Muhammad Sabani yang berpasangan dengan DRG Syukri Wahid. Pilkada Balikpapan 2024 diprediksi akan menjadi pertarungan sengit, mengingat ketiga paslon memiliki basis pendukung yang kuat serta visi misi yang berbeda dalam membawa Balikpapan ke arah yang lebih baik. Pasangan Rahmat Masud dan Bagususetio, misalnya, mengusung tema keberlanjutan pembangunan dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Sedangkan pasangan Randy Susiswo dan Edy Sunardi menitikberatkan program mereka pada penguatan ekonomi masyarakat. Pasangan terakhir, Muhammad Sabani dan Syukri Wahid, lebih menekankan pada reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi dalam pemerintahan. Dengan telah ditetapkannya nomor urut, tahapan selanjutnya adalah masa kampanye, di mana masing-masing paslon akan berupaya meyakinkan pemilih dengan berbagai program unggulan mereka. KPU Balikpapan juga mengimbau kepada seluruh paslon dan pendukungnya untuk menjaga kondusivitas selama masa kampanye agar pilkada berjalan dengan aman dan lancar.